Langkah-langkah untuk memasukkan SK kelompok kerja adalah sebagainya berikut. Yang pertama kita masuk pada web kk.dk.madrasa.jemenat.go.id dengan menggunakan akun kabupaten. Kemudian setelah masuk kita pilih SK kelompok kerja. Kemudian kita pilih tambah, kita lengkapi form tambah SK baru. Catatan, semua form harus diisi lengkap sesuai dengan SK yang sudah kita terima. Artinya SK masing-masing MGMP. Mulai dari kelompok kerja, jenjang, mata pelajaran, nama penanda tangan, tanggal SK, nomor SK, email kelompok kerja. Nah email ini juga wajib diisi. Email bisa email pribadi ketua atau email MGMP. Kemudian nama pengarah, penanggung jawab, pembina, alamat, kecamatan, dan kode pos. Ingat sekali lagi untuk form tambah baru SK kelompok kerja wajib diisi. Selesai itu kita simpan. Setelah berhasil maka pada menu atau tampilan status masih draft. Kemudian kita pilih ubah. Kemudian kita tambahkan personalia. Kita buka dulu SK MDMP yang kita punyai. Kemudian kita masukkan data personalia. Ingat yang kita masukkan nanti adalah PIC ID. Jadi harus memiliki PIC ID. Kita masukkan PIC ID. Kemudian jabatan, ketua. Nanti akan muncul nama instansi tugas dan mapel atau kelas. Jangan lupa untuk tindakan kita klik centang warna biru agar data personalia tersebut tersimpan di aplikasi. Seterusnya kita masukkan minimal 15 personalia. Jadi minimal 15 personalia pengurus yang kita masukkan ditambah personalia. Kalau kurang dari 15, maka untuk update data SK ketika kita memasukkan SK atau upload SK tidak akan diterima oleh aplikasi. Jadi minimal 15 data personalia. Terima kasih telah menonton. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tulis di kolom komentar. Jatatan untuk memasukkan data personalia itu wajib masing-masing pengurus memiliki PIC ID. Kalau tidak memiliki PIC ID, maka data akan tertolak. Terima kasih telah menonton. Perlu diingat juga bahwa satu guru atau satu personalia tidak boleh merangkap di pengurus MGMP yang lain. Kalau sudah selesai kita klik update data SK. Jika berhasil kemudian kita kembali lagi kita klik SK kelompok kerja kemudian ditindakan kita pilih aktifasi. Tujuannya adalah untuk status yang awalnya draft bisa berubah menjadi aktif. Kemudian kita masukkan SKM GMP kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai statusnya adalah aktif. Nah, jika status sudah aktif kemudian kita buka Gmail kita. nanti akan ada notifikasi akun untuk masuk pada web kita. Sekali lagi jika status sudah aktif kemudian kita bisa masuk pada web kita. Kita masukkan email dan password yang sudah terkirim di email kita. Ini adalah tampilan untuk web KKGTK khusus untuk kelompok kerja atau MGMP kabupaten atau kota. Nah, ada menu dashboard, data referensi, pengajuan proposal, dan SK POGJA. Di data referensi itu ada template proposal. Kita bisa download template proposal dan juga modul PKB-nya. Oke, seperti berikut tampilannya. Ada petunjuk penyusunan proposal. Kemudian template proposal kita tinggal masukkan data. Kemudian ada modul BKB-nya. Tampilannya seperti berikut. Ada modul untuk MI, MTS, MA, untuk kamat, untuk pengawas. Kita tinggal mencontoh modul-modul tersebut. Oke, untuk pengajuan proposal kita klik di pengajuan proposal, menu pengajuan proposal. Kemudian kita pilih tambah, kita masukkan data-data yang ada di pengajuan proposal. Selesai, kita klik tambah. Ya, ini bentuk tampilan SK POGJA yang sudah kita isikan di akun kabupaten kota. Oke, saya kira itu untuk penjelasan terkait bagaimana pengajuan proposal untuk PKB. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.